Nah saudara, sebelum saya berbagi ya tentang Reuni Youth with the Mission, saya mau cerita dua hal dulu. Yayasan Wahana Anak Muda itu didirikan oleh seorang yang namanya Lauren Cunningham. Pusat mereka sekarang ada di Kona, Hawaii, Amerika. Nah, Lauren Cunningham tahun berapa ya Frank, papa lupa? 5-2, 6-2, mendapat visi, ya, ada gelombang besar orang-orang muda seperti gelombang laut, wih, dia kaget, siapa itu? Nah, di situ Lauren Cunningham menemukan sebuah istilah youth, anak-anak muda harus hidup dengan sebuah visi. Maka itu namanya Youth with the Mission. Di Indonesia disebut Yayasan Wahana Anak Muda. Nah, pelayanan ini masuk ke Indonesia bulan April tahun 1980. Pembawanya ada beberapa seorang meninggal. Di antaranya Yermiarim Almarhum, Bapak Keith Browning dari Australia, Yak Kalafi Muala, Tom Helles. Nah, saya salah satu dari murid yang pertama diadakan di Lawang Bible Training Center di Kota Lawang, dekat Malang, Jawa Timur. Saudara, pelayanan itu mengubah konsep pelayanan saya sejak April 1980 sampai pada hari ini. Apa yang menitik beratkan pelayanan ini? Ada dua, ini yang penting. Satu, mereka inilah sebuah pelayanan yang mengenalkan kepada dunia sebuah kebenaran yang sedikit kali gereja tahu. Yaitu, the Father Heart of God. Tuhan Yahweh yang hatinya adalah hati seorang Papa. Ini pelayanan yang luar biasa. Mereka punya motto, To know God, And, apa sepertinya Frank? And let God, Make Him known. To know God and make Him known. Kita kenalkan, dikenalkan Tuhan, Dan ayo membuat Tuhan dikenal oleh dunia. Nah, itu inti pelayanannya. Tuhan itu adalah seorang ayah. Nah, jadi kalau saudara yang bertanya-tanya, Mengapa Tuhan bawa saya pelayanan hati Bapak? Ya, sejak April 1980. Saya mengenal kebenaran itu. Nah, tapi anehnya, Sebelum itu Tuhan sudah bawa, Cuma saya belum mengerti. Nah, yang kedua, Yayasan ini unik. Uniknya adalah, Tolong yang belum tahu, supaya tahu. Mungkin, Youth with the Mission, Adalah satu-satu, Satu-satunya pelayanan di dunia. Di dunia loh saudara. Semua yang bergabung, Dengan wadah ini, Yayasan ini, Tidak akan pernah terima PK, Persembahan kasih. Tidak ada. Wadah pelayanan ini, Justru yang mau bergabung, Harus membiayai dirinya sendiri. Ini yang saya kagum. Maka itu saya jamin, Orang-orang yang terpanggil lewat wadah ini, Pasti tidak cari duit. Karena mereka harus bayar. Saya juga dulu begitu. Nah, sejak tahun 80, Akhirnya jadi kebiasaan saya, Sampai hari ini, Pelayanan kemana-mana, Saya tidak pusing dengan persembahan kasih. Malah memberi. Karena saya belajar dari wadah ini. Itu luar biasa. Nah, tahun 70, Tuan, Saya sudah kenal, Untuk pemulihan hati Papa, Cuma saya tidak pernah ketemu, Konsep Alkitabnya di mana. Sampai bulan April tahun 80, Baru saya kenal. Nah, yang kedua, Tumaluntung. Pasti 90 sekian persen, Warga negara Indonesia, Tumaluntung itu apa? Tumaluntung itu, Sebuah desa kecil, Sekarang masuk kabupaten, Minahasa Utara. Ibu kotanya, Kauditan atau Air Madidi? Mana ibu kota Minut? Air Madidi. Air Madidi. Ya. Nah, tahun 74, Saudara, Pertama kali saya ke Minahasa, Bersama Yerim Yerim, Almarhum. Bulan April 74, Saya pertama kali, Dan itu pertama kali, Saya naik pesawat seumur hidup, Dari Surabaya ke Menaduk. Saya masih ingat, Harga tiketnya, Karena itu kesan pertama, Saya naik pesawat Garuda, 13.400 rupiah, Tahun 74, Bulan April. Nah, Saudara, Dari situ, Pusat, Sekretariat Pelayanan kami itu, Di Tumaluntung, Di rumah, Opa-omanya, Bapak Frankie Toerah, Di rumah opa Toerah, Saya nggak tahu rumah itu masih ada atau tidak, Di Tumaluntung, Nah, Saudara, Jalan, Masih ya? Oh, Puji Tuhan, Rumah bersejarah buat saya, Buat Yerim Yerim juga. Nah, Kalau saudara ingin tahu, Lewat aja jalan Minawarot, Yaitu jalan panjang, Dari Menado ke Bitung, Jalan yang lama, Nggak lewat jalan tol, Cari GSJA, Di sisi kiri jalan. Nah, Depan persis GSJA, Ada lorong, Turun aja ke situ, Rumahnya sebelah kiri. Nah, Itu pertama kali saya ketemu, Orang yang namanya Frankie Toerah. Masih SD dia waktu itu. Dan Rokudus bilang sesuatu kepada saya, Untuk saya, Harus melayani anak ini, Sebab dalam hidupnya ada panggilan Tuhan yang dasyat. Yaitu tadi, Dia lari-lari. Tapi Tuhan tangkap dia, Dengan dapat istri yang hebat, Orang Puntianak, Kalimantan Barat. Dan visi mereka, Terjadi, Sampai hari ini. Maka itu saudara, Buat saya, Hari ini, Kalau diundang reuni, Youth with a Mission, Saya sangat berkobar-kobar hati saya. Karena wadah pelayanan ini, Saya punya hutang besar. Lalu Tumaluntung, Itu sejarah buat saya. Nah, Dari Tumaluntung itu, Saya keliling Minahasa. Maka itu 4 bulan. Masih ingat saya, Naik bis, Dari pasar 45 Manado, Sampai Amurang, Itu hampir 10 jam. Terus dari Amurang, Naik pedati, Gerobak sapi itu, Ke tombatu. Aduh, Jalannya. Masih batu-batu. Seru kalau ingat tahun 74 itu, Pelayanan di sana. Nah, Supaya suara tahu, Di desa Matungkas, Itu pertama kali saya, Makan kawok. Yang gak tahu kawok, Tanya yang tahu. Tikus-tikus, Maaf. Itu pertama kali, Oke. Jadi, Saya bersyukur, Kalau hari ini, Diajak untuk reuni, Dengan orang-orang hebat. Nah, Frank, Dua tahun yang lalu, Papa kan ada di base kalian. Persis hari ini, Tanggal 11-12 Maret, 2019. Puji Tuhan, Tepat dua tahun. Baik, Kita mau belajar. Visi untuk kapal. Saya percaya, Itu pasti, Kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Indonesia ini, Negara kepulauan. Harus ada banyak kapal. Dengan berapa macam ukuran, Untuk bisa masuk ke pulau-pulau kecil, Keteluk-teluk, Yang sempit. Membawa kebenaran. Harus ada. Maka itu tadi, Kalau Pak Frankie Tuera, Mengajak kita. Saya dukung. Saya percaya. Tuhan pasti berkenan. Untuk, Buat kapal-kapal itu. Bagi suara yang bergabung lewat Zoom, Lewat IG, Instagram, Dan Facebook. Dan punya hati, Untuk mikirkan kapal. Buat pulau-pulau itu, Mari kita bersama-sama. Jangan mikir dulu bagaimananya. Ingat, Nuh. Waktu Papa di surga, Bicara kepada Nuh, Untuk buat kapal. Ingat loh, Zaman itu yang namanya gergaji, Paku, Lem, Belum ada. Pusing gak? Kalau saudara dan saya hidup pada zaman Nuh. Lalu yang lebih gila lagi, Zaman, Yahweh Tuhan bicara kepada Nuh, Untuk buat kapal. Zaman itu, Manusia belum punya alat transportasi air. Belum punya, Belum ada. Maka itu ketika Yahweh Tuhan bilang, Nuh buatkan kapal. Nuh bingung kapal itu. Mungkin kalau orang Minasa. Itu, Tidu Tuhan pakai apa? Maaf. Gak tahu kapal itu gak ada. Sebesar itu lagi. Jadi, Suara-suara di WM Tumaluntung, Percayalah, Visi yang Tuhan beri kepada pimpinan saudara, Pasti akan terwujud, Karena memang Tuhan melihat, Indonesia ini negara kepulauan, Yang harus ada kapal-kapal, Untuk membawa injil, Membawa keselamatan, Membawa berkat. Oh, Terima kasih Bapak, Untuk visi itu. Nah sekarang, Bagaimana kita bisa menghidupi visi itu? Kita belajar, Dari mulai Nuh, Abram, Ya, Lalu terus, Sampai ke Yusuf, Musa, Daud, Sedara, Ada konsep yang penting, Sebelum visi itu, Jadi kenyataan, Harus mati dulu, Visi itu, Harus mati dulu, Kalau visi itu, Tidak mati, Maka gak akan tumbuh, Sedara, Jadi visi itu, Harus mati dulu, Lihat Nuh, Sampai, 120 tahun, Baru, Jadi kapal itu, Nah, Soalnya jangan takut, Dengan waktu ini, Sekarang gak mungkin, Tuhan membiarkan, Tunggu 120 tahun, Gak, Gak, Ya, Percaya, Kebutuhan, Membawa injil, Ke pulau-pulau, Sangat mendesak, Pasti, Ada, Hal yang luar biasa, Tapi, Nuh sempat, Bagaimana, Jadi atau tidak, Begitu pula, Abram, Waktu, Waktu dia dapat visi, Akan jadi, Bapak banyak bangsa, Alkitab menulis, Akhirnya, Abraham sadar, Dia sudah gak mungkin, Bisa punya anak lagi, Sarah juga sadar, Gak mungkin, Bisa punya anak lagi, Sudah, Kering mereka, Istilah saya ya, Tapi, Ketika, Justru visi mereka itu mati, Gak ada harapan, Untuk melahirkan, Seorang anak pun, Tidak, Tapi disitu, Visi itu hidup, Dan jadi kenyataan, Begitu pula waktu, Yusuf, Dapat visi, Untuk menjadi orang hebat, Sampai kakak-kakaknya, Sebelas orang, Eh sepuluh, Dan adiknya, Nyembah, Sampai ayah ibunya, Harus nyembah Yusuf, Mie, Sepuluh kakaknya, Marah, Ini adik kurang ajar, Masa sepuluh kakak, Suruh nyembah adik nomor sebelas, Masa ayah ibu, Yang melahirkan suruh nyembah dia, Dari visi itu, Yusuf mengalami penderitaan, Dimasukkan sumur, Jadi budak, Masuk penjara, Habis, Tapi justru, Disitulah, Visi itu mati, Dan tumbuh, Sudara inilah fakta, Yang kita harus tahu, Yang kita harus, Lihat, Betapa Tuhan itu, Setia kepada janjinya, Jadi dia, Musa, Juga sama, Ketika Musa dapat, Pernyataan, Wih, Luar biasa, Pernyataannya, Ya itu akan jadi, Orang hebat, Apa yang terjadi, Ternyata, Musa jadi, Buronan, Masih ingat itu, Musa jadi, Buronan, Mana, Visinya akan tergenapi, Tapi Tuhan setia, Jadilah, Dia orang hebat, Daud, Daud, Gak pernah minta loh, Untuk jadi raja, Enggak, Sebagaimana Yusuf, Anak yang tertolak, Daud juga tertolak, Gak punya masa depan, Enggak punya harapan, Saudara, Tapi dia dapat visi, Dia gak minta, Ya, Dan ini hebatnya, Semua orang yang kita pelajari namanya, Enggak ada yang minta, Nuh, Enggak pernah minta, Kalau saya istilah sekarang, Nuh, Enggak pernah minta, Proyek, Kepada Tuhan, Tidak, Oh puji Tuhan, Nah suara-suara dari Tumaluntung, Bergabung dengan kita, Saudara kita, Ivan Sarundaya, Makasih, Dan begini komentar, Saudara kita, Setiap tanaman, Yang punya biji-bijian, Bijinya harus mati, Baru kemudian tumbuh, Tunas-tunas baru, Amen, Ivan, Saudara perhatikan ini, Nuh, Enggak pernah minta proyek, Kalau zaman sekarang kan proyek, Tolong dong, Berikan aku proyek, Entah bangun ini, Atau bangun itu, Enggak, Nuh, Enggak pernah minta, Tuhan kasih, Abraham pun, Enggak pernah minta anak, Enggak, Tuhan yang kasih, Betul, Yusuf juga, Tidak pernah, Ya ingat, Yusuf saja, Tidak pernah, Untuk minta, Jadi orang hebat, Enggak, Jelas ya, Musa juga, Enggak pernah minta, Tapi Tuhan berikan visinya, Begitu pula, Daud, Tidak minta, Tapi Tuhan beri, Franky, Papa percaya, Visimu, Untuk kapal itu, Papa tahu, Kamu enggak pernah minta, Maka Tuhan pasti beri, Saudara saya pun, Enggak pernah, Saya itu mimpi, Satu hari akan tinggal di Papua, Pelayanan di Papua, Enggak pernah, Iya lambas, Sudah disediakan kok, Kamu minta, Ini ada yang tanya di Facebook, Kalau begitu, Enggak perlu ya minta jodoh, Enggak usah, Sudah disediakan, Asal merem aja, Tutup mata, Siapapun yang Tuhan kirim, Terima, Jangan milih-milih, Amen, Nah itu, Yang sama menikah, Enggak boleh bilang amen, Oke, Itu hanya untuk yang belum, Saja, Boy, Diam kamu, Jangan tertawa, Kejadian 2 ayat 18, Ini ada yang komen dari Surabaya, Kalau minta-minta jodoh, Malah gak dapat-dapat, Diam saja, Jadi, Enggak ada yang minta, Tapi Tuhan beri, Luar biasa, Jadi saya enggak pernah mikir, Untuk ke Papua, Mikir aja tidak, Mimpi juga tidak, Eh tiba-tiba, Papa bilang, Daniel kamu ke Irian, Waktu masih anak meri, Udah, Enggak tahu, Mau ngapain, Berangkat dulu, Sampai disana, 11 bulan kurang lebih, Saya cuma keliling-keliling cari, Apa yang Papa mau buat, Untuk hidup saya, Oh akhirnya Tuhan tunjukkan visi itu, Bangun sekolah, Ya terjadi, Enggak pernah minta, Ya, Andik musipate, Puji Tuhan, Papa senang kamu, Hadir, Sudah lama enggak ketemu, Jelas ya, Nah jadi visi itu, Perlu mati, Mari kita lihat, Yohanes, Fasal, Yang ke-12, Ayat, Yang ke-24, Oh, Natania, Ini kemenangan saya, Dari Kanada, Ya, Menulis begini, When God gives us, A vision, God gives us, The provision, Wah, Thank you so much, Ni, Say hello to Michael, Ya, Jadi ketika Papa memberikan visi, Maka Papa juga menyediakan yang kita perlukan, Untuk visi itu jadi, Ya, Lagi sekali saya baca, When God gives us a vision, God gives us the provision, Nah, Provision, Itu artinya, For the vision, Frankie pegang ini, Thank you so much, Luar biasa, Nah, Jadi saudara, Kalau kita hidup, Yohanes 12, Ayat yang ke-14, Saya akan baca, Yohanes 12, Ayat yang ke-24, Ke-14 saya salah ngomong, Ya, Yohanes 12, Ayat 24, Yohanes 12, Ayat 24, Aku berkata, Kepadamu, Jika, Eh, Jikalau biji gandum, Tidak jatuh, Kedalam tanah, Dan mati, Ia tetap, Satu biji saja, Tetapi, Jika ia mati, Ia akan, Menghasilkan, Banyak, Buah, Ini, Rahasia visi, Jadi, Kenyataan, Puji Tuhan, Dari fak-fak juga, Gabung, Nah, Jadi semua visi harus mati, Nah, Terus, Ayat 25, Yang ingin, Visinya digenapi, Harus, Menghidupi, Yohanes 12, Ayat 25, Barang siapa, Mencintai, Nyawanya, Ia akan, Kehilangan, Nyawanya, Tetapi, Barang siapa, Tidak mencintai, Nyawanya, Di dunia ini, Ia akan, Memeliharanya, Untuk hidup, Yang kekal, Amin, Saudara, Kata, Nyawa, Di sini, Jangan berarti, Diartikan kita mati, Karena kita tidak cinta, Nyawa kita, Bukan, Nyawa itu, Adalah hati kita, Nah, Tuhan Yesus, Adalah satu-satunya pribadi, Yang pernah memberitahu manusia, Sebab dimana ada duitmu, Ada hartamu, Disitulah, Hatimu berada, Masih ingat gak, Firman itu, Saya ulangi, Nyawa, Bukan berarti, Kalau ayat 25, Yonus 12 kita genapi, Bukan berarti, Terus kita mati, Bukan, Barang siapa, Tidak mencintai, Nyawanya, Berarti, Barang siapa, Tidak mencintai, Duitnya, Nah, Orang pelit, Pasti kalau dengar kalimat ini, Langsung jadi tuli dia, Maaf, Visi, Akan terjadi, Ketika orang yang terima visi, Tidak takut, Menyerahkan nyawanya, Dan lagi sekali, Nyawa itu, Adalah duit, Nah, Ada yang komen, Ini orang tombak tuh tadi, Banyak yang gak mampu, Untuk ayat itu pak, Makanya sulit mati, Gak bisa, Harus, Nah, Pak Agus Endarsa, Disapa, Pak Tapenson Pardede, Dari Nabire, Dia gabung, Di Instagram, Saya mau tunjukkan, Satu ayat lagi, Dua ayat, Untuk meyakinkan, Bahwa, Nyawa itu, Adalah harta kita, Ya, Nyawa itu, Adalah harta kita, Coba saya baca, Di chatting, Kalau terlalu baik juga, Baik gak pak, Maksudnya apa ya, Kalau terlalu baik, Baik juga, Baik gak, Oke, Saya gak ngerti, Maaf, Oke, Saya lanjutkan, Satu Yohanes 3, Ayat 16, Dan 17, Satu Yohanes 3, Ayat 16, Dan 17, Saya akan bacakan, Untuk membuktikan, Tentang, Yohanes 12, Ayat 25, Begini bunyi firman Tuhan, Demikianlah kita ketahui, Kasih Kristus, Kasih Kristus, Yaitu, Bahwa ia telah, Menyerahkan nyawanya, Untuk kita, Kita tahu bukan, Kasih Kristus, Yaitu, Dia mati, Menyerahkan nyawa, Untuk kita, Titik koma, Titik koma, Tahu bukan, Ya, Titik koma, Jadi, Kita pun, Wajib, Perhatikan, Jadi, Kita pun, Wajib, Wajib loh, Auto, Bahasa Inggrisnya, Bukan, Mas, Auto, Jadi, Kita pun, Wajib, Menyerahkan, Nyawa kita, Untuk, Saudara-saudara kita, Lalu, Ayat 17, Barang siapa, Mempunyai, Harta duniawi, Dan, Melihat, Saudaranya, Menderita kekurangan, Tetapi, Menutup pintu hatinya, Terhadap saudaranya itu, Bagaimana, Kakasih Tuhan, Dapat tetap, Di dalam dirinya, Saudara, Perhatikan, Ternyata, Menyerahkan nyawa, Itu, Adalah, Menyerahkan, Harta, Ini luar biasa, Oke, Bagi yang masih belum percaya, Ya, Saya, Beri contoh, Walaupun, Zaman sekarang, Sudah tidak berlaku, Kalimat itu, Tapi, Semua kita masih ingat, Para perampok, Para penodong, Berapa tahun, Banyak tahun yang lalu, Kalau, Mereka sedang menodong, Atau mau merampok, Pasti ada kalimat, Harta atau nyawa, Harta atau nyawa, Masih ingat gak, Berarti, Perampok, Dan penodong, Tahu, Satu, Yohanes 3, Ayat 16, Dan ayat 17, Bahwa, Menyerahkan, Nyawa, Itu, Adalah, Menyerahkan, Harta, Eh, Luar biasa, Maka itu, Yohanes 12, Ayat 24, Dan 25, Visi, Harus, Mati, Jatuh ke tanah, Benih itu, Harus mati, Dan jatuh ke tanah, Baru akan tumbuh, Eh, Luar biasa, Ada yang komen, Ada yang tanya, Kalau sudah dibantu terus, Tapi masih melakukan kesalahan yang sama, Ya, Mesti dididik, Mesti diajar, Dimuridkan, Ya, Harus dimuridkan, Sebetulnya, Saudara dan saya pun, Berapa kali Tuhan berkati kita, Berapa kali Tuhan tolong kita, Kita tetap buat yang salah, Betul tidak, Maka itu sebelum kita sibuk mengurus orang lain, Sudah dibantu, Tapi terus buat salah, Bukankah kita juga begitu, Maaf, Jadi jangan putus asa, Murid dan mereka, Jadi saudara saya ulangi lagi, Yohanes 12, 24, 25, Adalah, Satu Yohanes 3, Ad 16, Dan 17, Visi, Akan terjadi, Kalau kita berani menyerahkan nyawa, Nggak takut kehilangan harta kita, Itulah visi, Nah, Saya memberi kesaksiannya, Jadi, Visi tidak akan tergenapi, Kalau saudara dan saya, Tidak mau, Menyerahkan harta kita, Untuk visi itu, Jadi kenyataan, Maka itu saya memberi kesaksian, Ketika, Papa membawa saya ke irian, Dan, Dengan visi, Bangun sekolah, Berpola asrama, Sejak usia TK, Dan gratis lagi, Berarti, Saya nyerahkan nyawa kita, Saya serahkan harta kita, Harta kami, Dan, Nol, Begitu dapat, Langsung nol, Begitu dapat, Langsung nol, Nah, Ketika Tuhan melihat, Saya berani nol, Disitu antara Tuhan dengan, Saya, Berlomba-lomba, Dia beri, Saya korbankan, Saya korbankan habis, Tuhan beri lagi, Masuk lagi, Harta, Saya korbankan lagi, Maka itu jadi pelayanan, Di Papua, Maaf, Hanya untuk kemuliaan Tuhan, Saya berkata, Sampai hari ini, Baru satu-satunya, Ada sekolah berpola asrama, Sejak taman kanak-kanak, Di Papua, Puji Tuhan, Untuk visi itu, Maka itu, Saya percaya Frank, Papa percaya, Tuhan, Akan, Membawa visi, Menjadi kenyataan, Ada, Komen, Wah, Perjalanan pelayanan Pak Pendeta, Tidak diragukan lagi, Tuhan tujumpat saja, Sudah berjuang, Dan sekarang nyata, Dalam hidupnya, Kesaksian yang tidak banyak orang, Dapat melakukannya, Bukan janji, Tapi bukti, Inilah yang patut kita contoh, Walau tidak mudah, Untuk melakukan semuanya, Dan seorang pendamping, Betul, Istri saya luar biasa, Yang hebat, Puji Tuhan, Maka itu, Yang belum menikah, Lambas, Dengar ya Papa ngomong lagi, Satu-satunya persyaratan penting, Bagi yang belum menikah ya, Maka kalau saudara, Sudah menemukan calon saudara, Pertanyaan pertama, Maukah dia menikah dengan visimu? Jadi kalau menikah, Tidak cukup hanya menikah dengan fisiknya, Tapi harus menikah dengan menikahi visinya, Itu yang saya katakan, Kepada calon istri saya waktu itu, Kalau kamu mau menikah dengan saya, Harus, Mau menikah dengan visi saya, Yaitu untuk Papua, Dan kita harus habis-habisan, Puji Tuhan, Nah selama pandemik ini saudara, Kemarin tanggal 11, Istri saya mensyukuri, Satu tahun persis, Ya kami balik ke Nabi Red, Tanggal 10 Maret, Malam 2020, Waktu itu masih belum banyak, Ya sudah ada, Covid di Indonesia, Tapi belum banyak, Begitu kami sampai Nabi Red, Tanggal 11 Maret, Enggak berapa lama kemudian, Di lockdown, Di kunci Nabi Red, Pesawat tidak boleh masuk, Kapal laut enggak boleh masuk, Wah, Itu pertama kali saya 6 bulan, Jadi bulan Maret, Saya enggak keluar-keluar, Baru keluar pertama kali, 2 September 2020, Nah istri saya itu enggak keluar-keluar, Sampai hari ini, Kemarin kami merayakan, Setahun dia, Tinggal di Nabi Red, Betah itu, Sayangkan, Coba kalau saya salah menikah, Ampun, Di Nabi Red itu enggak ada mal, Lampu lalu lintas, Cuma ada dua, Sayangkan itu, Tapi istri saya betah, Maka itu kalau saudara, Menikah yang belum menikah, Harus menikah, Mau menikah, Visinya juga, Ini luar biasa, Maka itu saudara, Dalam hidup ini, Kebenaran ini harus berani kita lakukan, Menyerahkan nyawa, Artinya enggak pelit untuk berkorban, Begitu bulan, No enggak pelit, No mau berkorban, Wih, Luar biasa, Luar biasa, Oke, Ini kemenakan istri saya dari Kanada, She loves her garden, Memang, Istri saya suka berkebun, Thank you so much, It's true, Puji Tuhan, Ya, Aduh, Tapenson, Ini Nabi Red sinyal yang ganggu lagi, Dalam nama Yesus, Tolong Tuhan, Sesuara kami di Nabi Red ingin belajar, Supaya enggak terganggu sinyal ini, Saudara, Jadi, Mendapat visi dari Tuhan, Saratnya cuma satu, Ijinkan, Visi itu, Mati dulu, Rasanya, Enggak kelihatan, Apa-apa, Ini dia, Oh, Ada yang komen, Yang single-single sangat, Diberkati, Betul, Iya, Betul, Komen, Anak saya dari Nabi Red, Kok Goyak, Betul, Tapi, Mau menikah, Visinya, Bukan, Fisiknya, Sajah, Betul, Harus itu, Ya, Maka itu, Ya, Enggak ada di Zoom, Lambas, Tapi ada di Facebook, Ya, Ini, Ini untuk yang cowok-cowok, Perhatikan, Belajar dari saya, Cari istri, Yang mau diajak miskin, Dan enggak ngomel, Ada yang dengar enggak ini, Ada yang dengar enggak ini, Ada ya, Oke, Yang single, Iya, Cari istri yang mau diajak miskin, Pasti kau panjang umur, Haleluya, Oh, Betul, Luar biasa, Maka itu, Firman Tuhan itu, Hebat sekali, Kalau kita mau, Melakukannya, Ada yang komen dari Puntiana, Ya, Cewek sekarang apa, Dibaca sendiri, Nanti itu ya, Oke, Oh, Banyak, Oh, Cintuan, Yang mau cari, Cari di Youth with the Mission, Memang, Sudah diajar, Pelayanan tidak cari persembahan, Hanya Youth with the Mission, Hebat sekali, Ya, Oke ya, Mari kita lihat, Kita lihat, Ayat yang berikut, Supaya, Ini jadi kekuatan kita, Setelah Tuhan melihat, Bahwa saudara dan saya, Berani menyerahkan nyawa, Yaitu menyerahkan harta, Berani dimatikan, Maka kita baca, Kisah Rasul 20, Harus ada ini, Kisah Rasul 20, Oleh ayat yang ke-22, Begini, Firman Tuhan, Tetapi sekarang, Sebagai tawan, Maaf, Tetapi sekarang, Sebagai tawanan roh, Saya baca dulu, Terjemahan BM ini apa ya, Sekarang, Untuk mentaati perintah roh Tuhan, Aku akan pergi ke Yerusalem, Tanpa mengetahui, Apa yang akan berlaku, Kepadaku di situ, Terjemahan BM, Saya baca terjemahan baru, Ayat 22, Tetapi sekarang, Sebagai tawanan roh, Aku pergi ke Yerusalem, Dan aku tidak tahu, Apa yang akan terjadi, Atas diriku di situ, Saudara, Terima kasih, Pak Abraham, Ya, Saudara, Untuk mengenapi visi, Poin yang kedua, Setelah poin yang pertama, Yaitu kita berani menyerahkan nyawa, Menyerahkan harta, Tidak pelit, Maka yang kedua, Kita harus menjadi tawanan roh, Coba suara cari persamaan kata tawanan, Ada kata belenggu, Ada kata diperbudak, Ada kata disandra, Ada kata ditahan, Ada kata diatur, Dikendalikan, Ya, Disetir, Oh banyak sekali, Nah, Yang sudah terima visi, Setelah kita berani, Menyerahkan nyawa, Menyerahkan harta kita, Woi, Ada teksnya, Oke, Ya, Bahasa Yunaninya, Gerikannya, Maka kita harus berani, Dikuasai, Ditaklukan, Diatur, Disetir, Diperintah, Ditundukkan, Diperbudak, Oleh roh kudus, Tidak boleh kita punya keinginan sendiri, Maka itu ayat 23, Coba suara lihat ayat 23, Kata pertama, Ayat 23, Itu penting sekali, Selain, Ngerti kata selain, Ayat kecuali, Bahwa roh kudus bersaksi, Dengan sungguh-sungguh, Terjumlah lama, Hanyalah roh kudus, BIS, Saya, Hanya tahu, Bahwa di tiap-tiap kota, Roh Tuhan, Sudah, Dengan tekas, Memberitahukan kepada saya, MILT, Kecuali, Bahwa roh kudus, Selbir, Yang aku tahu, Hanyalah, Apa yang diberitahukan oleh roh Tuhan, Kepadaku, AVB, Yang ku ketahui, Hanyalah ini, Dari kota ke kota, Roh kudus telah memberikan kesaksian, Sudara luar biasa, Visi akan tergenapi, Satu, Harus, Harus, Berani menyerahkan nyawa, Dua, Harus berani ditaklukkan, Ditundukkan, Diinjak, Ditawan, Dibelenggu, Hih, Oleh roh kudus, Tidak boleh ada kemauan diri sendiri, Sedikitpun, Hebat sekali roh kudus ini, Maka itu kita harus tanyakan, Adakah, Satu pribadi lain, Selain roh kudus, Yang membelenggu, Menguasai kita, Sudara perhatikan, Orang, Yang belum bisa menaklukkan, Duit di hidupnya, Ya, Saya berkata dengan tajam ini, Orang yang belum bisa menaklukkan, Duit di hidupnya, Maka orang itu, Pasti sulit, Ditaklukkan oleh roh kudus, Saya menemukan kebenaran ini, Maka itu, Orang yang masih cinta uang, Dan pelit, Mustahil bin mustajab, Istilah saya, Untuk bisa, Untuk bisa dipakai Tuhan, Orang yang masih cinta uang, Dan pelit, Tidak mungkin bisa dipakai Tuhan, Berdoa puasalah, Sehap, Sebulan, 12 hari, 15 hari, Tuhan pakai saya dong Tuhan, Tuhan pakai saya, Tidak akan dipakai, Karena pelit dan egois, Maka itu saya ulangi lagi, Seorang pelayan Tuhan, Seorang murid Yesus, Yang belum bisa menaklukkan, Uang di hidupnya, Orang itu tidak layak, Dipakai oleh Tuhan, Kenapa? Karena kalau kita, Belum bisa menaklukkan, Uang di hidup kita, Berarti orang itu, Sedang ditaklukkan, Oleh uang, Dan kalau orang itu, Masih bisa ditaklukkan oleh uang, Matematis 6.24, Terjadi, Kamu tidak bisa mengabdi, Kepada dua Tuhan, Karena kamu akan setia, Pada yang satu, Dan kamu akan benci, Pada yang lain, Siapa dua Tuhan, Di Matis 6.24, Yesus dan uang, Tolong perhatikan, Yang bicara itu Tuhan Yesus, Maka itu saya ulangi, Pelayanan satu-satunya, Yang saya tahu di dunia, Hanya Youth with the Mission, Yang, Semua yang bergabung, Jangan harap ada PK, Atau persembahan, Tidak ada, Malah semua yang bergabung, Di Youth with the Mission, Harus bayar, Untuk keperluannya sendiri, Dan ini luar biasa, Ngeri dan keren, Saya ulangi, Keren dan ngeri, Nih, Pak Agus Endarsan nulis, To be safe, Cost nothing, Follow Jesus, Cost everything, Betul, Diselamatkan, Tidak bayar apa-apa, Tapi mengikut Yesus, Menjadi muridnya, Itu segala sesuatu, Harus kita serahkan, Betul, Maka itu, Kisah Rasul 20, Ini penting, Selalu menanyakan, Kediri sendiri, Siapa yang menawan aku, Siapa yang nyeter hidupku, Siapa yang menaklukkan aku, Hanya roh kudus, Yang boleh menentukan, Kedepan ini, Kita harus buat apa, Hanya roh kudus, Tidak boleh yang lain, Maka itu saudara, Kalau ada yang bertanya, Kenapa ya, Petrus itu kan hidup, Kumpul Tuhan Yesus, Sejak dipanggil pertama, Dan jadi murid-murid, Yang pertama, Yang 12 orang itu, Bahkan Petrus itu, Satu-satunya murid, Yang mengalami, Semua mujijat, Yang dibuat oleh Tuhan Yesus, Lihat, Jakobus, Yohanes, Thomas, Judas, Markus, Filipus, Dan yang lain, Gak pernah, Ngalami, Mertuanya sakit, Sembuh, Mereka yang lain, Gak pernah, Ngalami tenggelam, Eh, Pernah berjalan, Di atas air, Cuma Petrus, Yang lain juga, Gak pernah, Melihat mujijat, Telinga Malkus, Yang kepotong, Lalu, Ditancapkan lagi, Dipasang lagi, Itu cuma Petrus, Bayangkan, Tapi, Perjanjian baru, Yang 27 kitab itu, Karena Matthew sampai Wayu itu, 27 kitab, Ternyata, Perjanjian baru itu, Hanya ada dua, Kitabnya Petrus, Bukunya Petrus, Yaitu, Satu Petrus, Dan dua Petrus, Padahal dunia kumpul, Tuhan Yesus, Dan ngalami, Sembuh, Cijat, Paulus, Yang gak pernah, Ketemu Tuhan Yesus, Karena dia benci, Tapi ketika, Rokut, Tuhan Yesus, Menemui dia, Mas ingat perjalanannya, Ke Damaskus, Ke Damsin, Hidupnya berubah, Ini yang buat saya kaget, Mereka itu kalau ada yang bertanya, Saya harus tahu, Paulus itu menulis, 14 kitab, Dari 27, Berarti dia menulis, 51 persennya, Roma, Sampai Ibrani, Itu, Tulisannya, Oh, Ada juga, Komen, Dari salah satu murid, Youth with Mission, DTS Sentani, Bapak Yusuf Joko Susilo, Ini kesaksianya, Lewat WWM, Hidup saya berubah, 180 derajat, Dari agamawi, Ke jalan yang benar, Sampai ketemu papi, Ketemu saya, Ini sarang di Nabi Redia, Puji Tuhan, Nah, Bagaimana, Seorang Paulus, Yang tadinya nama Saulus, Yang benci, Tuhan Yesus, Bisa, Menuliskan, 14 kitab, Di perjanjian baru, Yang mana, Petrus cuma dua, Jadi, Kita gak usah diskusi, Terus nyalakan Petrus, Gak, Gak ada gunanya, Bukan itu, Maksudnya, Kita belajar, Ini jawabannya, Karena, Paulus, Lebih tunduk, Lebih taat, Pada roh kudus, Daripada, Petrus, Bahkan, Dalam sejarah gereja, Petrus, Sempat kecewa lagi, Ini di Alkitab, Gak ditulis, Tapi sejarah, Ketika, Kota Roma, Dibakar, Yang bakar, Kaisarnya sendiri, Tapi yang dituduh, Murid-murid, Tuhan Yesus, Pak Petrus ketakutan, Lalu, Melarikan diri, Saudara, Lalu di perjalanan, Petrus berjumpa, Tuhan Yesus, Namanya itu, Dalam bahasa Yunani, Ada kalimat, Kovadis Tumini, Tuhan, Kau mau kemana, Jadi Petrus bertemu, Tuhan Yesus di jalan, Ih, Disitu, Petrus bertobat, Akhirnya, Dia gak jadi, Melarikan diri, Dia balik masuk kota, Langsung ditangkap, Dan tidak pakai ABC, Dia dihukum salib, Nah, Sejarah ini ya, Ketika Petrus, Mau disalib, Dia merasa, Jangan menyalibkan aku, Seperti guruku, Tapi salibkan aku, Dengan kepala terbalik, Ke bawah, Itu sejarah, Wih, luar biasa, Nah, dari situ kita belajar, Ternyata, Penaklukan diri Paulus, Maaf, Penaklukan diri Petrus, Kepada roh kudus, Tidak sehebat, Penaklukan diri Paulus, Kepada roh kudus, Itu bedanya, Ayat yang terakhir, Yohanes 16, Ayat 13, Walaupun ini tidak bicara tentang Paulus, Tapi kita tahu, Siapa roh kudus itu, Dan fungsinya untuk apa, Ya, Yohanes 16, Ayat yang ke-13, Jadi, Supaya visi terkenapi, Ayo kita berani, Seperti Paulus, Ya, Yohanes 16, Ayat 13, Tetapi, Apabila, Ia datang, Yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu, Kedalam seluruh kebenaran, Seluruh loh, Tidak sebagian, Nah, Rahasia ini saya dapatkan, Waktu saya bongkar, 14 kitab Paulus, Surat Paulus 14, Ternyata, Lebih dari 90 persen, Topik yang dibahas, Oleh Paulus sebagai firman, Di 14 bukunya, 90 persen lebih, Tuhan Yesus, Belum pernah, Mengajarkan itu, Sama sekali, Saya jadi bingung, Terus Paulus, Dapat dari siapa, Kita tahu, Tuhan Yesus, Tidak pernah meninggalkan buku, Selembara jadi, Tidak pernah menulis, Begitu pula, Sepeninggal Tuhan Yesus, Kan tidak ada sekolah Alkitab, Tidak ada, Nah, Dari mana, Paulus bisa menemukan, Segitu banyaknya rahasia firman, Yang jadi firman, Untuk kita sampai hari ini, Ternyata, Kisah Rasul 20, Tadi ayat 22, Paulus tunduk mutlak, Kepada roh kudus, Dan, Yohanes 16, E13 ini, Paulus, Tak karena, Ketakannya pada roh kudus, Maka roh kudus itu, Yang mampu, Dan sanggup, Membawa semua kita, Tidak cuma Paulus, Membawa semua kita, Masuk, Kedalam seluruh kebenaran, Seluruh, Loh saudara, Bacakan, Akan memimpin kamu, Kedalam seluruh kebenaran, Sebab, Ia tidak akan berkata-kata, Dari dirinya sendiri, Tapi segala sesuatu, Yang didengarnya, Itulah, Yang akan dikatakannya, Dan, Ia akan memberitakan, Kepadamu, Hal-hal yang akan datang, Wih, Luar biasa, Maka itu, Yang masih ngotot, Ingin masuk sekolah teologi, Saya sarankan, Mikir seribu kali dulu, Kenapa? Karena setiap sekolah teologi, Itu pegang satu doktrin, Tidak mungkin, Satu sekolah teologi, Pegang dua doktrin, Bingung, Mahasiswanya, Nah, Kalau saudara, Ingin kenal, Semua kebenaran, Maka sudah harus kuliah, Di seluruh sekolah teologi, Di dunia, Mati, Itu saja jawabannya, Tapi, Kalau kuliah bersama, Roh kudus, Sudah gratis, Gurunya satu, Tapi, Dia bisa, Memimpin kita, Kedalam seluruh kebenaran, Luar biasa, Kenapa, Frank, Kamu tertawa, Iya, Soalnya kita disini, Rata-rata lagi, Nah, Itu dia, Ini, Ini, Saya bacakan, Yang BM, BM itu, Semana apa ya, Tetapi, Apabila roh, Yang menunjukkan, Apa yang benar, Tentang Tuhan, Itu datang, Nah, Roh yang menunjukkan, Apa yang benar, Tentang Tuhan, Itu datang, Roh, Akan membimbing, Kamu, Supaya, Mengetahui, Segala kebenaran itu, Roh tidak akan, Mengatakan apa-apa, Menurut, Menurut gendaknya sendiri, Dia akan, Mengatakan apa yang didengarnya, Dan memberitahu kamu, Perkara-perkara, Yang akan berlaku, Baik, Hebat sekali, Itu roh kudus, Maka itu, Kalau kita kuliah, Bersama roh kudus, Sudahlah, Jauh lebih hebat, Pengajar-pengajar, Doktor-doktor, Teologi, Master-master, Divinity, Maaf, Kalah semua, Dengan pribadi roh kudus, Ingat, Sekolahnya gratis, Bayarnya cuma, Nurut, Bayarnya cuma, Taat, Gampang tuh, Nah, Yohanes 14, Ayat 26, Supaya suara makin, Mantap, Dan makin yakin, Ya, Yohanes 14, 26, Hari ini, Saya harus sekarang selesai, Karena nanti, Berapa menit ini, Oh, 11 menit lagi, Eh, 21 menit lagi, Saya harus ngajar, Eh, 12, Oke, Maaf ya, Ini dia, Tetapi penghibur, Yaitu roh kudus, Yang akan diutus oleh Bapak, Dalam namaku, Ay keren, Dialah yang akan, Mengajarkan, Nah ini loh, Hebatnya, Yang gak dimiliki, Sekolah teologi manapun, Apa yang diajakkan roh kudus, Segala sesuatu, Segala sesuatu loh, Sudara, Yang, Maaf, Akan mengajarkan, Segala sesuatu, Kepadamu, Dan akan, Mengingatkan kamu, Akan semua yang telah, Kukatakan, Kepadamu, Jadi roh kudus, Gak cuma mengajar, Tapi mengingatkan, Sehingga kita gak bisa lupa, Karena ada roh kudus, Maka itu kalau kita berguru pada roh kudus, Hebat sekali, Ya, Ijinkan roh kudus, Menaklukkan kita, Membelenggu kita, Menguasai kita, Menyetir kita, Dan izinkan dia, Memimpin kita, Kedalam seluruh kebenaran, Dan biarkan dia, Mengajar kita, Tentang segala sesuatu, Maka visi, Yang mustahil, Untuk kita jadikan, Tidak ada yang mustahil, Bagi roh kudus, Dengan dua syarat tadi, Menyerahkan nyawa, Dan dibelenggu, Ditawan oleh roh kudus, Pasti jadi, Gak ada keinginan, Buat diri kita sendiri, Terima kasih Bapak, Untuk kebenaran ini, Haleluya, Tuhan Yesus, Memperkati kita semua, Selamat menjadi pelaku firman, Menjadi visioner, Menjadi, Orang-orang yang dikuasai, Oleh roh kudus, Puji Tuhan untuk itu, Tuhan Yesus memberkati,